Asmarasi pedang tumpul jelit satu. Sepasang iblis penggali mayat. Garis puncak-puncak gunung di barat itu nampak jelas, seolah ada tangan ajaib yang membuat gorsan tebal. Bahkan rimbun daun pohon-pohonan di sekitar puncak nampak juga lembah dan ngarai, tonjolan bukit dan lekuk jurang. Makin ke bawah, hutan-hutan itu nampak semakin nyata dan semakin hijau, berbeda dengan yang di dekat puncak, yang berwarna kebiruan dan terkadang disembunyikan di balik tirai awan tipis. Matahari senja yang mendatangkan kecerahan pada puncak-puncak gunung itu, seolah seng matahari sebelum menghilang di balik sana untuk menunaikan tugas di belahan bumi yang sana, ingin meninggalkan kesan yang indah. Permainan sinar matahariah dipantulkan awan basah di udara melukiskan lengkung pelangi di sebelah utara. Lengkung setengah lingkaran, mengingatkan kita pada dongeng kuno bahwa lengkung pelangi itu merupakan tangga para bida dari yang hendak turun ke bumi. Kadang-kadang nampak serombongan burung melintasi langit, bergerak-gerak membentuk garis yang aneh, ada kalanya nampak seperti bentuk seekor naga yang sedang melayang-layang. Dari barat nampak makhluk terbang yang bukan burung, namun yang terbangnya demikian laju, menuju ke timur, menyongsong kegelapan di timur. Kalau segala macam burung berterbangan pulang ke sarang mereka setelah sehari penuh bekerja mencari makan, binatang kelelawar itu sebaliknya meninggalkan sarang untuk mulai bekerja. Mereka bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Pria muda yang berdiri di lereng itu menghadap ke barat, seperti terpesona, seolah merasa dirinya tenggelam ke dalam suasana yang hening dan indah itu, suasana yang agung dan dalam. Seluruhnya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan bahkan dirinya menjadi sebagian daripada kebesaran alam itu. Tidak ada satupun yang kurang, tidak ada pula yang lebih. Sudah pas, sebuah keadaan sempurna tanpa kemarin tanpa esok. Semua menuju ke mulut kegelapan yang sudah siap untuk menelan segala yang nampak, kegelapan seang malam. Pemuda itu menghela nafas panjang dan terdengar suaranya seperti rintihan lirih, bersama helaan nafasnya. Tuhan Maha Besar Tanda Saru dan diperjamkan kedua matanya sejenak dengan hati penuh haru dan rasa syukur kepada Seng Maha Kuasa atas segala kurniah yang telah dirasakannya sampai saat itu. Kemudian dia teringat bahwa dia harus melanjutkan perjalanan, menuju ke puncak di depan itu, yaitu di Pekinkok, Lembah Awan Putih, di Pegunungan Holansan ini. Sebelum melanjutkan langkahnya, dia menoleh ke timur dan nampaklah sungai kuning, wongho, yang panjang seperti seekor ular naga. Nampak pula genteng ruang rumah pedesaan sepanjang lereng dan kaki bukit, juga samar-samar nampak pula kota YN Coan di tepi sungai itu. Kembali, dia menghela nafas panjang. Baru dua tahun lebih dia meninggalkan tempat ini, dan waktu yang hampir seribu hari lamanya itu kini terasa seperti baru kemarin dulu saja. Betapa cepatnya Seng waktu terbang lalu kalau tidak diperhatikan. Teringat dia akan nasihat mendiang ibunya tentang waktu. Waktu lewat dengan cepatnya, hidup adalah waktu yang cepat berlalu, oleh karena itu, isilah waktu yang singkat itu dengan perbuatan yang bermanfaat bagi manusia dan dunia. Anakku, kembali dia menghela nafas, lalu melanjutkan mendaki lereng menuju lembah awan putih di depan. Kalau ada orang melihatnya pada waktu itu, dia tentu akan terkejut dan heran melihat ada orang dapat mendaki lereng sedemikian cepatnya. Nampaknya dia melangkah biasa saja, namun tubuhnya meluncur cepat ke depan seperti terbang. Sekali melangkah, tubuhnya meluncur sampai 2-3 meter. Karena pemuda itu mahir ilmu berlari cepat seperti terbang, sebelum malam tiba dia sudah sampai di tempat yang dituju. Lembah awan putih Tempat yang amat dikenalnya, pernah menjadi kampung halamannya selama bertahun-tahun, dan kini dia berdiri di depan sebuah pondok yang reyot karena tidak terpelihara. Pondok itu dikepung tumbuhah tumbuhan yang lebat, bahkan tumbuh-tumbuhan merayap sampai memenuhi gentengnya. Suhu, guru, pemuda itu mengeluh, hatinya kecewa karena keadaan pondok itu jelas menunjukkan bahwa gurunya tidak kembali ke pondok itu, bahwa dia tidak akan bertemu gurunya di tempat itu seperti yang diharapkannya semula. Kini semakin yakin hatinya bahwa kekecewaan menjadi ekor dari keinginan dan harapan. Hanya dia yang tidak mempunyai keinginan dan harapan apapun, akan bebas daripada kekecewaan. Akan tetapi, mungkinkah manusia hidup tanpa keinginan dan harapan? Dia meninggalkan pondok tanpa mencoba untuk membuka daun pintu yang reyot itu. Dengan langkah cepat dia pun menuju ke utara di mana dahulu jenazah dua orang gurunya yang lain dimakamkan. Dia ingin melihat kuburan itu sebelum gelap, dan untuk menghormati makam kedua orang gurunya, di perjalanan mendaki bukit tadi dia telah mengumpulkan banyak bunga, terutama mawar. Dia tidak dapat meniru kebiasaan orang hon yang menghormati makam leluhur dengan upacara sembahyang dan penyuguhan korban berupa masakan-masakan dan makanan. Ibunya mengajarkan kepadanya bahwa yang wajib dipuja dan disembah hanya Tuhan yang Maha Esa. Berkunjung ke makam hanya untuk membuktikan bahwa dia selalu masih teringat akan kebaikan guru-gurunya, masih menghormati mereka yang sudah tiada, dan perasaan sayang itu dinyatakan dengan penaburan bunga dan membersihkan makam, dan doa-doa yang disampaikan adalah doa permohonan kepada Tuhan agar roh dua orang gurunya mendapat pengampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun. Dia pun maklum bahwa sembahyangan di depan makam dengan mengorbankan masakan-masakan itu pun mungkin memiliki tujuan yang sama, untuk menyatakan rasa kasih sayang mereka kepada yang mati. Akan tetapi hal itu dianggapnya berlebihan, karena pada akhirnya mereka yang menyuguhkan makanan itu yang akan menghabiskan makan itu sendiri. Sungguh merupakan bentuk prihatin yang amat aneh baginya, bertentangan dengan perasaannya, oleh karena itu, dia tidak sanggup menirunya. Kini dia berdiri di depan dua buah makam itu dan dia terbelalak, wajahnya berubah pucat. Jelas nampak betapa dua buah makam itu telah dibongkar orang. Agaknya perbuatan itu belum lama dilakukan orang. Tanah yang digali itu masih baru. Dan kedua buah peti mati itu pun sudah terbuka. Dia menghampiri dan menjenguk isi peti. Tulang-tulang berserakan, akan tetapi yang amat mengejutkan hatinya, kedua peti mati itu hanya berisi tulang-tulang saja, tidak ada tengkoraknya. Tengkorak kedua orang gunyat telah lenyap. Ya Allah, siapa yang melakukan perbuatan terkutuk ini? Kejam benar, dia berlutut dan menutupkan kembali kedua buah peti itu, akan tetapi tidak menimbunkan tanah kembali karena dia akan mencari dulu dua tengkorak suhaunya untuk dikembalikan ke tempat semula, di dalam peti mereka. Akan tetapi kemana dia harus mencari? Malam mulai datang menyelimuti bumi. Dia teringat bahwa nanti bulan akan muncul dan melihat iangik demikian terang, malam nanti amat cerah. Dia akan melakukan penyelidikan kalau bulan telah bersinar nanti. Dengan langkah gontai pemuda itu kembali ke pondok. Di dalam keremangan cuaca senja, tubuhnya nampak tinggi pegap dan gagah. Langkahnya gontai, lentur seperti langkah seekor harimau. Tubuhnya yang tegak dengan bau yang bidang. Di punggungnya terikat sebuah buntalan pakaian yang bentuknya agak panjang, memudahkan orang menduga bahwa dalam buntalan itu terdapat pula sebatang pedang dengan sarungnya. Pakainnya sederhana sekali, dari kain tebal yang awet berwama biru, sepatu hitam, dan kepalanya tertutup sebuah caping lebar seperti yang biasa dipakai para petani di daerah Sinkiang. Kini dia tiba di depan pondok. Dibukanya pintu itu agak sukar karena macet. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan daun pintu itu terbuka. Cuaca belum gelap benar sehingga dia masih dapat melihat keadaan dalam pondok. Wajahnya cerah. Ternyata, keadaan dalam pondok itu cukup bersih dan perabot rumah yang dahulu masih lengkap. Ada bangku, ada meja, bahkan dipan kayu di situ, lima buah banyaknya, masih ada. Seolah baru ditinggal kemarin saja, dia menghampiri sudut di mana terdapat sebuah meja besar dan ternyata di situ masih terdapat banyak kelilin. Juga alat pembuat api masih ada. Segera dinyalakannya tiga batang lilin dan ditaruh di atas meja di tengah ruangan. Kini, cahaya tiga batang lilin besar itu cukup terang, menyinari wajahnya ketika dia duduk termenung di atas bangku, menghadap lilin di atas meja setelah membersihkan debu dari bangku dan meja dengan sebuah sapu bulu ayam. Dia seorang laki-laki yang masih muda. 22 atau 23 tahun usianya. Kulit muka, leher dan tangannya gelap, akan tetapi tidak hitam sekali, seperti kulit petani yang setiap hari ditimpa sinar matahari. Wajahnya tampan dan titik gagah. Dahinya lebar, alisnya hitam tebal berbentuk golok, matanya tidak sipit, lebar bersinar aneh. Hidungnya tinggi, agak besar, bersama mulutnya yang berbibir tebal membayangkan keteguhan hati. Dagunya juga berlekuk dan keras. Muka itu bersih, tidak ditumbuhi jenggot dan kumis karena selalu dicukurnya. Wajah seorang pemuda yang jantan. Namanya Sinwan. Sinwan begitu saja, tanpa nama keturunan karena mendiang ayahnya adalah seorang wikmur kasak bemama Abdullah, dan ibu kandungnya seorang wanita cantik berbangsa wikmur pula, beragama aslam, bernama Jubah Odah. Ayah kandungnya terbunuh oleh seorang datuk sesat bernama Sejit Kong yang berjuluk si Tangan Api, seorang kasak yang sakti dan jahat. Ketika ayah kandungnya terbunuh, dia masih dalam kandungan ibunya dan untuk menyelamatkan kandungannya itulah ibunya yang cantik. Jelita, rela diperistrisi Tangan Api. Setelah menjadi istri datuk itu, Jubah Odah disebut Jubita. Agaknya Sejit Kong yang berdarah campuran itu ingin mengangkat namanya DL Dunia Kang Ong, maka dia menggunakan nama Bang Sahon. Sejit Kong yang ingin menonjolkan kesaktiannya, telah melakukan perbuatan yang berlebihan. Tidak saja dia menantang dan mengalahkan banyak tokoh pendekar di Dunia Persilatan, juga dia bahkan mencuri banyak pusaka istana Kaisar. Hal ini menggegerkan Dunia Kang Ong dan para tokoh Kang Ong, juga Kaisar sendiri, minta pertolongan Sam Sian, tiga orang datuk besar Dunia Persilatan, untuk mencari Sejit Kong dan merampas kembali pusaka-pusaka istana itu. Sam Sian, tiga dewa, berhasil merampas kembali pusaka-pusaka itu dan Sejit Kong yang dikalahkan Sam Sian, membunuh diri. Setelah Sejit Kong tewas, barulah Jubah Odah membuka rahasia kepada Sin Wan. Anak laki-laki yang sampai usia 10 tahun menganggap Sejit Kong sebagai ayah kandungnya itu baru tahu bahwa Sejit Kong sama sekali bukan ayahnya, bahkan pembunuh ayah kandungnya. Dan setelah membuka rahasia ini, Jubah Odah juga membunuh diri di depan mayat suaminya. Semua kenangan ini terbayang dalam benak Sin Wan ketika dia duduk termenung memandangi apelilin. Setelah Sejit Kong dan ibu kandungnya tewas, dia menjadi atim piatu dan menjadi murid Sam Sian yang terdiri dari tiga orang, yaitu Chiu Sian, Dewa Arak, Tong Kui, Kiam Sian, Dewa Pedang, Leosan, dan Pek Amau Sian, Dewa Rambut Putih, Tio Ki. Dia diajak Sam Sian menyerahkan pusaka-pusaka kepada Kaisar. Ketika diberi hadiah, Kiam Sian memilih pedang tumpul yang kemudian diberikan kepada Sin Wan. Dan di kota raja inilah, Sam Sian mendapatkan murid baru, seorang anak perempuan bernama Lim Kui Siang, yatim piatu karena orang, tuanya yang bangsawan pengurus gudang pusaka dibunuh Sejit Kong ketika datuk ini mencuri pusaka. Sam Sian merasa kasihan dan menerima Kui Siang menjadi murid mereka. Sin Wan menghela nafas panjang ketika dia teringat akan semua itu. Ketika bertanding melawan Bicho A Sian Li, Dewi Ular Cantik, Tio Sian, seorang tokoh sesat wanita yang amat liai, Kiam Sian dan Pek Amau Sian tewas, dan wanita cantik itu terluka parah. Tio Sian tidak membunuhnya dan membiarkannya pergi. Semenjak itu, Tio Sian menggembleng Sin Wan dan Kui Siang dengan ilmu simpanan, yang dirangkai oleh Sam Sian, dan dinamakan Sam Sian Sin Chiang, Tangan Sakti Tiga Dewa. Kemudian, Tio Sian menyuruh kedua orang muridnya turun gunung setelah menyatakan keinginannya agar kedua orang murid berjodoh. Sumoy, adik seperguruan, Sin Wan mengeluh ketika dia teringat kepada Kui Siang. Mereka saling mencinta, akan tetapi kemudian tanpa disengaja, gadis itu mengetahui bahwa dia adalah anak tiri dan juga murid mendiang sejitkong, musuh besar gadis itu yang telah menghancurkan keluarganya. Kui Siang marah dan meninggalkannya, memutuskan perhubungan di antara mereka. Gadis itu tentu kini telah menjadi pengawal pribadi pangeran Lung Lodi Peking, seperti yang ditawarkan oleh pangeran itu kepadanya. Dia telah kehilangan semuanya, gadis dan wanita pertama yang dicintanya. Dan dia kehilangan pula gurunya yang terakhir, biarpun guru tak resmi. Juga seorang yang amat dihormati dan dikasihnya, yaitu Peksim Lokai Buliki. Dia ditinggalkan kakek itu yang merasa tidak senang pula mendengar bahwa dia adalah putra tiri mendiang sejitkong yang amat jahat. Dia telah kehilangan segalanya dan dalam keadaan patah hati itu dia berkunjung ke lembah ini, lembah awan putih, untuk mencari gurunya yang tinggal seorang, seorang di antara Sem Sian, yaitu Dewa Arak. Semua pengalaman itu terbayang dalam ingatan Sin Wan, membuat dia termenung. Akan tetapi ketika bayangan itu tiba pada waktu dia berkunjung ke depan makam mendiang Kiam Sian dan Pek Mau Sian, dia segera sadar dari lamunannya. Kuburan kedua orang gurunya tercinta itu dibongkar orang, dan tengkorak mereka dicuri orang. Dia sadar sepenuhnya kini, telah meninggalkan dunia lamunannya. Seketika lenyap pula semua kedukaan yang tadi menggerogoti hati dan pikirannya. Dan bagaikan sinar terang yang mengusir kegelapan yang tadi menyelubungi batinnya, kini nampaklah jelas olehnya bahwa semua kesedihan, semua rasa duka hanya merupakan permainan dari pikirannya sendiri belaka. Pikiran yang mengenang masa lalu, menghubungkan dengan bayangan masa depan, menimbulkan kemuraman dari ibadiri, dan muncullah rasa duka nastapa. Seolah-olah di dunia ini hanya dia seorang yang hidup menderita kedukaan. Duka timbul akibat kecewa, akibat ibadiri, dan semua ini hanyalah hulah pikiran yang mengenang masa lalu. Masa lalu telah lewat, telah mati. Demikian dia berbisik sambil mengepal tinju. Masa depan hanya bayangan. Yang penting sekarang, saat ini. Hidup adalah saat demi saat yang harus dihadapi dengan tabah, yang harus dihadapi dengan waspada, menempuh segala macam tantangan dan tantangan, berusaha sedapat mungkin untuk mengatasinya. Itulah hidup. Bukan membiarkan diri tendalam ke dalam kenangan pahit masa lalu dan bayangan menggelisahkan masa depan. Hidup merupakan perjuangan menghadapi setiap tantangan. Tidak lari dari kenyataan, melainkan menghadapi tantangan dan berusaha menanggulanginya, mengatasinya, itulah seni kehidupan. Didasari penyerahan kepada yang maha kuasa, maka segala sesuatu dapat dihadapinya dengan tabah. Segala hal hanya dapat terjadi atas kehendak Tuhan. Sesal dan duka tiada gunanya. Berusaha sedapat mungkin, akan tetapi menyerahkan keputusan terakhir kepada Allah maha kasih. Sin Wan bangkit dari bangkunya, melangkah ke pintu depan. Dia membuka daun pintu dan angin berembus masuk, memadamkan tiga batang lilin yang menyala di atas meja. Kegelapan karena padamnya lilin justru mempertajam cahaya bulan yang sudah muncul. Sin Wan memasuki kembali pondok yang kini remang-remang, mengeluarkan sebatang pedang dari dalam buntalan pakaian yang tadi dia letakkan di atas meja dan mengikatkan sarung pedang di punggungnya. Pedang itu merupakan pedang yang sarung dan gagangnya nampak butut dan jelek, walaupun bersih dan tertelihara. Sebatang pedang yang butut, dan kalau dihunus, orang akan mentertawakannya. Bukan hanya sarung dan gagangnya yang butut, akan tetapi pedang itu sendiri pun jelek dan sama sekali tidak meyakinkan. Selain buatannya kasar seperti pedang yang belum jadi, belum matang ditempa, juga pedang itu tidak tajam dan tidak keruncing, melainkan tumpul. Pedang tumpul. Namun pemiliknya merawatnya dengan hati-hati, menganggapnya sebagai sebuah pusaka yang ampuh, dan memang kenyataannya, pedang yang tumpul dan buruk rupanya itu adalah sebatang pusaka kuno yang ampuh. Sin Wan mendapatkannya dari mendiang Kiam Sian, sebagai hadiah dari Kaisar Taju karena Sem Sian telah berhasil merampas kembali pusaka-pusaka istana yang dicuri mendiang Sejit Kong. Sin Wan keluar dari pondok, menutupkan kembali daun pintu dan mulailah dia melakukan penyelidikan di bawah sinar bulan yang cukup terang. Sinar bulan sepotong di langit bersih mendatangkan cahaya yang kehijauan, rendup akan tetapi cukup terang, nyaman dan sejuk. Ujung daun-daun pohon nampak berseri bermandikan cahaya bulan. Dia segera menuju ke makam kedua orang burunya. Begitu dia tiba di situ, tiba-tiba dia mendengar suara bercutan sambung-menyambung. Suara apakah itu? Dia menoleh ke kiri karena dari sanalah datangnya suara itu. Seperti suara burung mencuit-cuit ngering. Akan tetapi, malam-malam begini mana ada burung berkecau. Dia sudah mengenal suara burung malam, burung hantu, dan tidak ada burung malam yang suaranya seperti itu. Cuiyoyoyoyit. Cuiyoyoyit. Tanda seru suara itu berulang terus dan sinuan cepat menghampiri ke arah suara. Suara itu semakin nyaring dan kini dia dapat menangkap suara desirangin pukulan yang dirasat. Tentu saja dia terkejut dan heran. Dia kini menyelinap dan menyusup di antara pohon dan semak belukar, menghampiri tempat itu dan mengintai. Apalah yang dilihatnya membuat sinuan terbelalak. Banyak pohon roboh seperti ditebang di tempat itu, dan pohon-pohon itu berserakan. Tempat itu kini terbuka seluas tidak kurang dari 15 tombak kali 20 tombak, dan tempat itu cukup terang karena tidak terhalang sinar bulan. Di sudut kanan dan kiri, terpisah antara 10 tombak, nampak tumpukan tengkorak. Ada puluhan buah tengkorak manusia besar kecil tertumpuk di situ, menjadi dua tumpukan bukit kecil dan di atas masing-masing bukit tengkorak itu duduk bersilah seorang kakek dan seorang nenek. Sungguh amat menyeramkan keadaan di situ walaupun kakek dan nenek itu wajahnya tidak menyeramkan. Bahkan kakek itu masih memiliki wajah yang tampan, dan nenek itu pun masih cantik walaupun usia mereka sudah sekitar 60 tahun. Tubuh kakek itu masih tinggi tegap dengan pakaian serba putih, juga nenek itu masih ramping dalam pakaian yang serba putih pula. Pakaian mereka terbuat dari sutera halus yang mengkilat tertimpa sinar bulan yang redup. Yang aneh dan menyeramkan hanya wama muka mereka. Kakek itu mukanya merah seperti dicat atau dilumuri darah, sedangkan muka wanita itu putih pucat seperti muka mayat. Sinwan memandang dengan jantung bergebar. Bukan keadaan kakek dan nenek itu yang membuat hatinya tegang, akan tetapi kalau mereka berlatih. Kedua orang itu duduk di atas tumpukan tengkorak, seperti patung. Akan tetapi, kedua tangan kedua mereka bergerak saling dorong dari jarak jauh dan dari kedua telapak tangan mereka itulah keluar suara bersuitan tadi. Dan angin pukulan menyambar dari tangan mereka. Kiranya mereka itu sedang latihan ilmu pukulan jarak jauh yang amat kuat dan ampuh. Teringatlah Sinwan akan keterangan Pek Sim Lokai, pengemis tua hati putih, buliki bahwa di dunia Kang Ong terdapat banyak tokoh yang amat lihai. Banyak terdapat para datuk yang memiliki ilmu kepandalan tinggi. Dan di antara mereka memang terdapat dua aliran, yaitu aliran putih dan aliran hitam, atau mereka yang menjadi pendekar dan mereka yang menjadi penjahat. Bahkan sifat-sifat ilmu mereka pun dapat dijadikan tanda apakah tokoh itu termasuk golongan sesat atau kan golongan pendekar. Dia pernah mendengar pula tentang ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun, dan melihat kera kedua orang ini berlatih, dia dapat menduga bahwa mereka tentulah termasuk golongan sesat yang lihai sekali. Agaknya kedua orang itu telah menghentikan latihan saling pukul dari jarak jauh. Sinwan melihat ke arah tengkorak-tengkorak itu dan teringatlah dia akan dua buah tengkorak mendiang kiamsian dan tek emausian. Kedua buah tengkorak itu lenyap. Siapa lagi kalau bukan dua manusia iblis ini yang telah mengambilnya? Tentu dua buah tengkorak guru-gurunya berada di antara tumpukan tengkorak itu. Hatinya terasa panas. Kurang ajar, pikim ya. Dua orang itu sungguh tidak memiliki pri kemanusiaan. Mempelajari ilmu dengan kel merusak kuburan orang, bahkan mengambil tengkorak orang untuk dijadikan tempat latihan. Keji sekali. Terdengar suara tawa yang sungguh menyeramkan. Tawa yang tinggi merdu, melengking nyaring seperti bukan suara manusia. Ketika Sinwan memandang, dia bergidik. Wanita itulah yang bersuara karena ia menggerak-gerakan kepala dan pundaknya, akan tetapi anehnya, mulut dan muka yang pucat itu sama sekali tidak bergerak, seolah muka itu tersembunyi di balik topeng. Hai, 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 hik, Angko, kakak merah, ternyata engkau tidak dapat melebih aku dalam penggunaan ilmu Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa. Jangan katakan bahwa engkau lebih unggul, Angko kakek itu tidak tertawa, juga wajahnya yang merah darah itu sama sekali tidak bergerak, seperti topeng. Mulutnya juga tidak bergerak ketika terdengar suaranya, Huh, teg, moi, adik putih, kita sedang memperdalam ilmu untuk menghadapi musuh-musuh dan merebut kedudukan tertinggi di dunia persilatan, tidak perlu kita saling mengungguli. Kita maju bersama, hidup berdua dan mati bersama. Agaknya Toat Beng Tok Chiang yang kita latih sudah cukup dapat diandalkan, hanya ilmu kita tahu keci, jari penembus tulang, yang belum memuaskan hatiku. Kita harus latih lagi dengan tekun, keduanya tidak nampak bergerak, akan tetapi tahu-tahu tubuh mereka melayang turun dari atas tumpukan tengkorak dan dalam keadaan masih bersila mereka kini pindah ke atas tanah. Diam-diam Sinwan terkejut. Kedua orang itu agaknya tidak hanya liai dalam ilmu pukulan jarak jauh, akan tetapi juga telah memiliki ginkang tingkat tinggi sehingga dalam keadaan duduk bersila, tubuh mereka mampu melayang dan berpindah tempat. Kini keduanya mengambil tengkorak satu demi satu, dan melempar setiap tengkorak ke atas ketika tengkorak itu melayang turun, mereka menyambut dengan tusukan jari tangan mereka. Jari mana saja yang mereka pergunakan untuk menyambut, tentu dapat menembus tengkorak sehingga seluruh lima jari tangan dipergunakan semua. Setelah tangan kanan, lalu latihan itu diganti dengan tangan kiri. Kedua orang itu seperti berlumba dan ternyata keduanya sama tangkas dan sama kuat. Kini mengertilah Sinwan mengapa tengkorak-tengkorak itu berlubang-lubang. Kiranya dipergunakan untuk latihan ilmu menotok dengan jari yang amat lihai. Dia mengerutkan alisnya, membayangkan betapa tengkorak kedua orang gulunya juga dijadikan bulan-bulan latihan jari tangan itu. Sungguh kasihan sekali, sudah mati masih diganggu oleh golongan sesat. Tiba-tiba terdengar wanita itu mengeluarkan pekek aneh dan sebuah tengkorak yang tadi disambut tusukan jari tangannya, tidak tertembus dan menggelinding di dekat kakinya. Huh, engkau gagal, Pak Moy. Sungguh memalukan sekali kakek itu menegur ketika dia melihat rekannya itu gagal menembus tengkorak itu dengan jari tangannya. Wanita itu memungut tengkorak tadi dengan tangan kirinya, lalu diperiksanya dengan teliti. Hei, angkau. Tengkorak ini belum ada lubangnya, berarti masih baru. Dan keadaannya sungguh berbeda dengan tengkorak biasa. Keras bukan main sehingga tidak tertembus jari tanganku masih baru? Hem, dari mana kita memperoleh tengkorak paling akhir? Tanya Ang Bin Moko, iblis muka merah, sambil menyambut tengkorak yang dilemparkan kepadanya oleh Pak Bin Moli, iblis betina muka putih. Bukankah dari dua buah makam di lembah awan putih sebelah itu? Baru tiga hari kita membongkar makam dan mengambil tengkorak dari sana. Huh, benar. Aku ingat sekarang. Ada dua buah tengkorak kita ambil. Coba cari yang sebuah lagi. Pek, wui, pek. Bin Moli segera mencari tengkorak kedua di antara tumpukan tengkorak itu. Tidak sukar menemukannya karena tengkorak baru ini belum berlubang seperti tengkorak-tengkorak lainnya. Ini dia. Wah, yang ini juga keras sekali, dan tentunya agak aneh, menonjol ke belakang teriak wanita itu tanpa menggerakan bibir. Sinwan yang mengintai, mendengarkan dengan jantung bergelebar. Tak salah lagi. Dua tengkorak yang mereka anggap aneh dan keras itu pastilah tengkorak kedua orang gurunya, dan tengkorak yang bagian belakangnya menonjol pastilah tengkorak mendiam pek, emausian, dewa rambut putih. Dia melihat betapa kakek dan nenek itu berulang-ulang mengerahkan tenaga dan mencoba untuk melubangi tengkorak itu dengan jari tangan mereka, akan tetapi agaknya usaha mereka sia-sia belaka. Airh, Angko, kenapa kita tidak berhasil melubangi tengkorak-tengkorak ini? Apakah latihan kita selama ini kurang berhasil nenek itu berseru, suaranya mengandung kekecewaan? Tidak, tep, moi. Buktinya, tengkorak yang lain dengan mudah dapat kita tembusi dengan jari tangan kita. Dua buah tengkorak ini memang istimewa. Aku dapat menduga bahwa dua buah tengkorak ini tentu milik dua orang yang sakti, dan latihan tenaga sakti telah meresap ke dalam tengkorak ini sehingga menjadi keras. Ini menguntungkan sekali, tep, moi. Kita masak dua buah tengkorak ini sampai hancur menjadi bubur dan ini merupakan obat kuat yang luar biasa, dapat menguatkan tulang-tulang kita mendengar ini, sinuan tidak dapat menahan hatinya lagi. Tengkorak kedua orang gurunya sudah dicuri, kini malah akan dimasak dan dijadikan obat kuat. Dia keluar dari tempat persembunyiannya. Harap jiwi, Anda berdua, tidak mengganggu tengkorak orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dua orang kakek dan nenek itu terkejut dan menoleh, memandang kepada sinuan dengan sinar matu mengandung keheranan. Bagaimana mungkin ada seorang pemuda bersembunyi di dekat situ dan mereka sampai tidak mengetahuinya. Dari kenyataan ini saja mereka berdua yang sudah berpengalaman dapat mengetahui bahwa pemuda itu bukan orang lemah. Bagaimanapun juga, mereka berdua menjadi marah. Hei, orang muda, siapakah engkau berani lancang menganggu kami angkel, darahnya dapat kita pergunakan untuk menyempunakan toat bengtok ciang kita, dan tengkoraknya yang masih basah dapat kita pergunakan pula untuk memperkuatau kuci kita. Jika terdengar nenek itu melengking, sinuah menjurah kepada dua orang yang masih bersilah di dekat tumpukan tengkorak dan terpisah cukup jauh itu. Harap jiwi locian pual, dua orang tua gagah, suka memaafkan. Saya bukan datang mengganggu, melainkan hendak mohon agar jiwi mengembalikan dua buah tengkorak mendiang guru-guru saya itu. Kalau mengembalikannya agar saya dapat mengubung dia kembali, saya akan melupakan bahwa jiwi pernah membongkar makam mereka dan mengambil tengkorak mereka, kakek dan nenek itu saling pandang, kemudian si nenek mengeluarkan suara tawanya yang menyeramkan. Hai, 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 hik, angkel, dia minta dua buah tengkorak ini. Kenapa tidak kita berikan kepadanya, huh, engkau menghendaki tengkorak-tengkorak ini, orang muda? Nah, terimalah dan mampuslah kakek itu melontarkan tengkorak di tangannya. Dua buah tengkorak itu menyambar bagaikan peluru meriam saja ke arah sinuan dari kanan-kiri. Terdengar suara bersiut nyaring ketika dua buah tengkorak itu melayang. Dari luncuran dua buah tengkorak itu, sinuan dapat menilai bahwa tenaga luncuran itu dasyat bukan main. Kalau dia mengelak atau menangkis, mungkin tengkorak-tengkorak itu akan hilang atau rusak, dan kalau dia menyambut dengan tangan, mungkin dia tidak akan mampu menahan tenaga luncuran dari kanan-kiri yang amat dasyat itu. Dia dapat berpikir cepat dan tubuhnya sudah mencelat ke atas, berjungkir balik dan dengan tubuh di atas, kedua tangannya menyambut dua buah tengkorak yang meluncur ke arahnya tadi. Seperti telah diduganya, tenaga luncuran itu kuat bukan main sehingga biarpun kedua tangannya mampu menangkap tengkorak-tengkorak itu, tenaga luncuran membuat tubuhnya terpental ke atas. Sinuan memang sudah memperhitungkan hal ini. Dia membiarkan tubuhnya terpental ke atas, lalu membuat gerakan jungkir balik untuk mematahkan tenaga luncuran itu, kemudian dengan tenang dia melayang turun di tempat semula. Dengan sikap tenang seolah tidak pernah terjadi sesuatu, dia lalu mengeluarkan sapu tangan, mengikat kedua tengkorak itu dan menalikannya tergantung di leharnya. Dua buah tengkorak itu tergantung di depan dada. Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli terbelalak. Mereka memang sudah menduga bahwa pemuda itu memiliki kepandayan pula, akan tetapi sama sekali tidak mengira bahwa dia seliai itu. Mereka tadi sudah yakin bahwa sambitan tengkorak itu akan membuat pemuda itu tewas. Melihat pemuda itu sama sekali tidak tewas bahkan berhasil menerima dua buah tengkorak itu, Ang Bin Moko menjadi penasaran dan marah sekali. Dia menggerakkan kedua tangannya dan terdengar bunyi bercuitan. Itulah ilmu pukulan jarak jauh Toat Beng Tok Chiang yang tadi dilatih bersama Pek Bin Moli. Melihat ini, Pek Bin Moli seperti diingatkan saja dan nenek ini pun dari tempat ia duduk bersila, menggerakkan kedua tangan memukul dengan ilmu itu. Ada baiknya bahwa tadi Sin Wan telah melihat kedua orang itu berlatih ilmu Toat Beng Tok Chiang, maka dia pun tidak berani memendang rendah. Dia segera mengelap dengan geseran kaki yang membuat dia melangkah ke sana sini berputar-putar, kadang meloncat dan gerakannya cepat seperti burung saja. Dia telah menggunakan langkah ajaib yang terkandung dalam ilmunya Sam Sian, tangan sakti tiga dewa, yang bersumber dari ilmu Hwi Niaw Soan, langkah berputar burung terbang. Dengan gerakannya yang aneh dan gesit ini, semua sambaran hawap pukulan Toat Beng Tok Chiang luput dari sasaran, apalagi kedua tangan pemuda itu mengebut ke sana sini dengan pukulan yang bersumber dari Ciusan Pot Chiang, tangan putih dewa arak, dari kedua tangannya itu menyambar tenaga sakti yang beruap putih dan yang dapat menangkis hawap pukulan yang menyambar terlalu dekat.